Selamat siang, perkenalkan MSWJ Nolsancis dengan Ming 21.03.02.01.00 akan mempresentasikan tugas mereview buku untuk memenuhi tugas nama kelihan Mingguan keempat yang diberikan oleh Bapak Lasaru Ciehama. Juru buku Perkenalan para Teori Sosiologi Transformasi Sosial dan Asalnya Sosial Sosiologi adalah disiplin ilmu yang relatif baru tidak seperti filsafat, teologi, astronomi, dan matematika misalnya yang semuanya berasal dari abad pertengahan Sosiologi lahir pada abad ke-19 Mengapa demikian? Agar suatu disiplin ilmu muncul sebagai bidang studi yang independen kondisi-kondisi tertentu harus ada Jika Anda berpikir tentang apa yang dilakukan Sosiologi Anda akan mulai melihat bahwa ia tidak mungkin benar-benar muncul lebih awal dari itu Sosiologi adalah tentang menganalisis dan mengkritik struktural sosial Agar hal ini terjadi, struktur sosial harus dilihat Mereka memiliki kebenaran sosial Mereka harus dilihat sebagai ciptaan manusia sosial Dan dengan demikian dapat menerima kritik dan perluan daripada dilihat sebagai struktur yang alami atau ditetapkan secara ilahi Ini mungkin tampak seperti poin yang jelas Tetapi dari perspektif sejarah tidak begitu jelas Selama berabad-abad Baik di timur maupun di barat Raja dan kaisar misalnya Dipandang memperoleh otoritas dari sumber-sumber ilahi Dirapatkan Membayangkan seorang Sosiologi Imajiner di abad ke-12 Mencoba menganalisis legitimasi atau fondasi dasar semacam itu Pikirkan saja situasi ini di Korea Utara atau di Syria Di mana para penimpin politik berusaha keras untuk menemukan setiap pandangan yang ada pada mereka Sehingga mereka menolak membantu pekerja memberikan pasokan makan kepada orang-orang yang terancam atau mengungsi Atau bahkan berpikir tentang China Meskipun mereka pemain utama dalam ekonomi global Ia semacam rutin menekan hak-hak dasar individu Oleh karena itu di beberapa masyarakat saat ini kebebasan untuk realitas sosial dan untuk mengidentifikasi kekuatan sosial yang memiliki ketidaksetaraan ekonomi dan sosial sangat dibatasi Hak individu Membentukan Sosiologi para ahli teori awal memperdapatkan masalah hak individu negara dan masyarakat Filsufut Inggris abad ke-17 Thomas Hobbes percaya bahwa individu selalu egois dan jika dibiarkan sendiri akan menghasilkan sosial pandangan Hobbesian digambarkan dengan baik dalam novel William Golding The Lord of the Fires dimana kalau sekelompok remajer terdampar di pulau-pulau menciptakan masyarakat yang penuh dengan kekejaman dan pukul Hobbes menggunakan pandangannya tentang sifat manusia sebagai orang yang brutal untuk mendukung raja yang kuat yang hanya memiliki sedikit batasan pada kekuasaannya untuk mengandalkan individu pandangan ini cocok dengan Eropa feodal monarki kita dapat melihat pandangan Hobbes dengan pandangan John Luke apa bahasa ini selainnya yang menulis kurang dari 100 tahun setelah Hobbes menulis manusia dilahirkan pada dasarnya baik dan oleh karena itu mereka tidak harus menyerahkan hak mereka kepada raja yang kuat untuk bertahan hidup selalihnya Luke berpendapat individu menghasilkan hak tertentu atau membuat kontrak dengan pemerintah yang bertanggung jawab kepada dan menjalankan visi fungsi yang menangani masalah sosial penangan tentang peran profetif negara ini sangat cocok dengan pertumbuhan kekayaan dan kekuatan kelas menengah Inggris sebagai akibat dari revolusi industri pengertian interpretatif dengan penerbata kompetit ini Martineau mengantisipasi yang lain kedua metodologi penyelitian dalam sosiologi penakanan pada pemahaman interpretatif dijelaskan oleh Jerman Hennig Dillte tidak seperti kompet yang berpendapat untuk kesatuan semua ilmu yaitu bagasan bahwa sosiologi adalah ilmu yang secara metodologis mirip dengan ilmu-ilmu alam dalam bandangan mereka sosiologi sebagai ilmu manusia berbeda dengan fisika dan ilmu-ilmu alam lainnya sebagai akibat bukan dari logikanya tetapi dari isinya perhatiannya terhadap kehidupan sosial dan pengalaman hidup individu seperti atom manusia yang memiliki dalam aktivitas mental mereka mengalami realitas hari dan secara mental dan emosional menginternalisis realitis ini oleh karena itu menurut mereka studi tentang kehidupan sosial tentang pengalaman hidup membutuhkan metodologi yang berbeda dari yang diterapkan pada studi fenomena alam masyarakat menurut mereka membutuhkan metodologi pemahaman empatik hal ini menurut kita untuk masuk dengan empati ke dalam pengalaman hidup realistis sehari-hari dari mereka yang kita pelajari dan berusaha memahami interpretasi individu terhadap realitas mereka semua teori sosiologi yang mendorong kita untuk mengajukan pertanyaan tindakan mengajukan pertanyaan tentang dekuatan sosial dan budaya yang menyusun perilaku individu hubungan sosial dan organisasi selalu menurut kita untuk menyusun sempat di asumsi kita yang ada tentang dunia dan cara kerja dengan demikian teori sosiologi menyediakan semua daya intelektual dan analitis untuk berpikir kritis teori mengarahkan kita untuk mengajukan pertanyaan tertentu dan untuk menemukan pola tertentu dalam konteks masyarakat tertentu dan pada saat yang sama para sosiologi dapat menentukan dan pola diri yang mereka kenalkan untuk membantu dan untuk menentang dan menyempurnakan teori sosiologi dengan demikian ada percakapan yang berkelanjutin antara teori dan daftar peringkasan maksud dari buku ini adalah untuk memberi Anda secara penyeluruh dalam teori sosiologi ini membahas keraka konsep yang dielaborasi oleh alih teori pendiri anti-sosiologi Marx, Durkheim dan Weber serta gagasan dan konsep yang lebih luas yang mencakup teori kontemporer pendekatan saya adalah untuk mengajukan penerapan teori sosiologi dan revertasinya dalam membantu kita mengambil kompleksitas dunia sosial tempat kita hidup bahwa ini merupakan notar belakang munculnya sosiologi sebagai intelektual membahas pengorong pemikiran pencerahan dan visi awas komite tentang sosiologi imunia sebagai penyelidik sosial sekian dari buku saya terima kasih selamat menikmati